Nah, Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini dampak meletusnya Gunung Api Semeru, kami telah terhubung dengan koresponden MGN. Kumbang Ari langsung dari Lumajang, Jawa Timur. Ari, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi terkini di lokasi Anda melaporkan saat ini? Ya, Pera, bisa saya laporkan bahwa sekarang saya berada di salah satu daerah aliran sungai di Kecamatan Pasirian. Ini merupakan daerah bulu, bulu-bulu aliran lahar ini. Kita akan lihat bahwa kondisi sekarang memang aliran lahar tidak begitu besar intensitasnya, tapi biasanya di sini banyak para penampung pasir yang melakukan aktivitas untuk mencari pasir dan batu. Dan Jawa ini memang semuanya sudah clear karena setelah terjadinya awan panas keburan ini, mereka sudah meninggalkan lokasi aliran lahar dingin Gunung Semeru. Dan sejauh ini di kawasan ini, di kawasan ini memang relatif agak jauh dari awan panas keburan, tapi potensi daerah, potensi aliran lahar dingin ini masih terus terjadi karena intensitas yang saat ini terjadi memang hujan bisa rintik-rintik dan cenderung akan terjadi hujan beras karena awan tebal yang terjadi di kawasan Gunung Semeru maupun di kawasan daerah aliran lahar dingin Gunung Semeru. Ya, tadi Anda katakan bahwa saat ini kondisinya terjadi rintik-rintik hujan gitu ya dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas yang lebih tinggi. Apakah sudah ada warning ataupun juga peringatan dari pihak BPBD maupun juga BNPB yang ada di sana bahwa tadi seperti yang kami dapatkan informasinya dari PVMBG bahwa dikhawatirkan jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi maka potensi lahar itu bisa terjadi. Bagaimana antisipasi ini? Ya, memang sebelumnya memang sudah terjadi seringkali di musim penghujan seperti ini sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Lumajang maupun PVMBG yang berada di pos Gunung Semeru, memang timbo warga terutama para penampang pasir untuk segera meninggalkan lokasi di saat hujan deras terjadi. Namun selama ini hujan, selama ini aktivitas itu sudah cenderung memang mereka sudah karena sudah berpengalaman mereka akan sudah tahu karena di pos paling atas itu di Curah Kabupaten memang ada warning sistem warning yang melakukan getaran, memprediksi getaran aliran lahar Gunung Semeru. Sementara untuk warga, aktivitas warga sendiri sejauh ini memang dibatasi tidak boleh mendekat di 500 meter daerah aliran sungai Gunung Semeru. Iya, Ari, tapi kondisi ataupun juga titiknya di mana Anda berada saat ini, apakah Anda masih masuk dalam kategori kawasan yang aman? Ya, kalau kawasan ini saya berada di jembatan penghubung kecamatan Pasirep dan kecamatan Candi Plo. Nah, di sini memang relatif agak jauh karena memang pemukiman warga cenderung agak menjauh karena bisa dilihat sendiri jalan, sekarang saya berada di jembatan ini, untuk 500 meter dari aliran lahar ini memang sepanjang ini memang tidak ada pemukiman penduduk yang hanya aktivitas warga, para penambang dan pencari pasir dan batu, gitu Vera. Ya, terlihat ada lalu-lalang dari masyarakat sekitar di sana, apakah ini tujuan mereka untuk mengungsi atau aktivitas lainnya, Gumbang? Ya, Vera. Untuk aktivitas di sini memang karena ini jalan lintas provinsi yang menghubungkan, sebelumnya menghubungkan Kabupaten Malang dan Kabupaten Malang. Jadi, ini memang jalur-jalur utama bongkar muat truk pasir dan aktivitas warga. Jadi, tidak ada hubungan antara para pengungsi yang menuju ke Kota Lumajang. Tapi, memang di tengah air memang banyak warga yang sudah menuju ke kota, Kota Lumajang karena relatif lebih aman. Karena aliran lahar maupun debu vulkanik yang terjadi di Gunung Semeru ini masih kerap terjadi. Ya, Kumbang tadi juga disampaikan sebelumnya oleh BNPB bahwa ada titik-titik kumpul di setiap masing-masing lokasi desa dari masyarakat yang berada di kawasan area bahaya. Nah, apakah Anda mendapatkan informasi terkait dengan posisi warga yang berada di sana betul-betul sudah dijemput untuk berada di titik pengungsian? Ya, untuk titik-titik pengungsian tersebar di sejumlah tempat. Ada di desa, balai desa, rata-rata di balai desa, balai desa Sumberjo, balai desa Candipuro, balai desa Subiturang, dan balai desa-balai desa yang lain. Dan menurut pengalaman kami dan pantauan kami memang balai desa-balai desa itu relatif lebih aman karena jaraknya juga terlalu jauh dan tempat fasilitasnya juga tersedia dengan WC, MCK, dan lain sebagainya. Jadi, masyarakat untuk menuju ke sana pun itu relatif juga lebih dekat dan tidak perlu harus evakuasi dalam jumlah masal gitu. Namun memang dibutuhkan nanti bantuan itu terjadi kayak selimut, terus tempat alat tidur, dan kebutuhan pokok lainnya seperti mandi, uji, dan kebutuhan untuk makan sehari-hari selama mereka di pengungsian perang. Ya, Ari, pantauan Anda saat ini apakah awan panas guguran kembali terjadi di sana? Ya, untuk awan panas guguran memang sudah belum bisa saya pastikan selesai atau tidak karena memang kondisi Gunus Meru, kalau saya berada di sini, saya putar di sini, Gunus Meru ada di balik belakang saya sana. Nah, kondisinya memang tertutup kabul tebal karena kondisi hujan, jadi tidak bisa kita melihat awan panas keluar dari gunung tertinggi di Pulau Jawa ini. Berah. Baik, terima kasih Kumbang Ari atas laporan Anda melaporkan langsung dari Lumajang, Jawa Timur.